Dandut Intan Ratna Juwita buka suara terkait polemik rumah tangganya dengan YouTuber Mael Lee, yang sudah diputus cerai pengadilan agama Batam. Selama hampir dua tahun menikah, Intan Ratna Juwita mengaku tidak mendapatkan nafkah dari Mael Lee. Ia memang selama ini kan tidak diberikan nafkah. Makanya hakim pengadilan meminta dia, Mael Lee, membayar nafkah mutah dan idah ke saya 280 juta rupiah, kepada Wartako Talif, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, tanggal 21 Oktober 2021. Selain itu, wanita 30 tahun juga mengakui, selama berumah tangga atau tepatnya tinggal satu atap delapan bulan, ia kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga KDRT dari Mael. Ia adalah KDRT. Semua bukti udah dikasih ke hakim pengadilan, ucapnya. Intan menyebut KDRT yang ia terima dari Mael dalam bentuk kekerasan fisik dan juga verbal. Ada verbal juga sama fisik. Ia sempatlah ada pukul-pukulan pas kami satu atap. Ia masih banyaklah, banyak banget KDRT yang saya terima, jelasnya. Setelah rumah tangganya diputus cerai pengadilan agama Batam, Intan Ratna Juwita mengaku senang dan bahagia karena sudah tidak lagi bersama dengan Mael Lee. Pastinya senang ya dan saya akan menjalani kehidupan baru. Ia membuka hati lagi untuk orang lain, ujae Intan Ratna Juwita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!